Sementara itu, sebanyak 34 peserta dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA, MA bersaing dalam kompetisi Duta Nadasuara Open tahun 2023. Kompetisi drum band, marching band pada cabang lomba Play Pass ini digelar di lapangan Sampuragalama. Duta Nadasuara Open Kompetisi Drum Band, marching band ke-10, se-Kalimantan Tengah kembali digelar di Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebanyak 34 unit drum band, marching band menjadi peserta di NS Open Kompetisi, di mana lomba Play Pass atau kira menjadi penanda dimulainya perlombaan. Selain itu, untuk kerutu Play Pass sendiri, yakni start di Sampuragalama, melewati Jalan Hasanuddin, Jalan Pangeran Antasari, dan finish di lapangan Tugu Istana Kuning. Dalam Duta Nadasuara Open Kompetisi Drum Band, marching band ke-10 ini, ada empat mata cabang lomba yang akan diperlombakan di antaranya Play Pass, konser, siki kontes, dan juga display. Ratusan masyarakat menyaksikan kebolehan para peserta dalam memainkan beberapa lagu, dan juga berbagai kostum menarik dari masing-masing unit drum band, marching band. Tidak hanya itu, para unit drum band, marching band terlihat tangkas, tugas, dan tegas, memainkan lagu-lagu yang dibawakan baik lagu daerah, lagu selamat ulang tahun, maupun lagu dangdut. Setelah diawali dengan lomba Play Pass, besok pada hari Sabtu tanggal 2 Desember akan dilaksanakan lomba konser, yang akan dimulai dari jam 9 pagi hingga selesai dengan diikuti semua kategori. Mulai kategori TK, SD, SMP, SMA, dan juga MA yang bertempat di GOR Sports Center.